Nah, sudah bergabung dengan Bikuda. Halo, malam. Malam, Pak Sabir. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Sehat, ya? Baik, luar biasa. Suara kita jelaskan, ya, Pak? Suaranya jelas banget. Juga tadi cerita masya luar biasa juga. Nah, kalau dengar nama Pak Sabir Senduk, emang kita pasti udah nggak asing lagi soal video-video. Sering muncul di TV, di medsos-medsos, sering memberikan tips-tips keuangan. Dan, beruntung sekali malam hari ini kita bisa kedatangan Pak Sabir Senduk juga, yang mungkin bisa memberikan sedikit gambaran, dan segi pengetian untuk kita-kita ini yang apa, sedang membicarakan soal pinjol ini, Pak? Iya. Sebenarnya, gimana sih, Pak, apa, planning kita untuk keuangan sehari-hari itu agar apa, tidak terlepas dari cerat pinjol ini? Khususnya yang indaga, yang sering memberikan, memberikan dalam nanda kutip, teror kepada penggunggannya, gitu. Iya, 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 iya. Jadi tadi menarik banget, saya nonton cerita dari, Mas siapa, sorry, maaf tadi, Mas, eh, Pak Frans. Pernah terjebak. Pak Ong. Siapa? Pak Ong. Pak Frans, Pak Frans, ya Pak Frans, sorry, salam kenapa, Pak Frans, ya. Jadi, jadi gini, saya mau cerita sedikit, sebenarnya ini kurang lebih sama dengan, jadi banyak orang tanya ke saya, Pak, saya terjebak pinjol nih, gimana, gitu. Sebenarnya ini sama dengan orang yang waktu dia sakit, dia nggak pergi ke dokter, gitu ya. Dia nggak pergi ke dokter, dia nggak pergi ke dokter, selama sehat, dia nggak merawat kesehatannya, gitu. Terus pas sakit, dia nggak pergi ke dokter. Pas udah kritis, baru dia pergi ke dokter, dan dia, terus dokter bilang, oh, ini udah nggak lama lagi, udah dua bulan. Aduh dokter, jangan dong dokter, blablabla, blablabla, gitu. Jadi, sebetulnya pas selama dia sehat, nomor satu dia nggak ngerawat, nomor dua, pada saat dia mulai sakit, dia nggak cek di dokter, gitu ya. Dia nggak cek di dokter, malah dia ambil asumsi sendiri, wah, nih saya pasti, kan orang Indonesia gitu kan, sakit apa dikit-dikit, sakit apa dikit-dikit, kesimpulannya, kalau nggak masuk angin, saraf kejepit, gitu ya. Masuk angin, saraf kejepit, gitu-gitu. Pas udah mepet, dokter, dan dokter bilang, oh, ini udah parah nih, nggak bisa, nggak bisa, udah parah, oh, tolong dong dokter, dan lain sebagainya. Nggak bisa, gitu ya. Jadi, banyak orang tanya ke saya, atau seringkali hal ini rame, ketika, ya, seseorang sudah, sudah terjebak pinjol itu sendiri, gitu. Dimana saya, kadang-kadang, saya juga nggak bisa bantu banyak, gitu. Sama aja kayak, misalnya, kadang-kadang, media masa, itu rame banget, Mas, apa, Pak, Mas Frans juga, kadang-kadang media masa itu rame, datang ke saya, nanya, Mas Hafif, menurut Anda, emas bagus nggak, gitu ya? Padahal media masa datang ke saya, ketika harga emas sudah 1 juta. Saya bilang, bagus, kalau belinya kemarin, pas harganya 800 ribu. Pas harganya 800 ribu, nggak ada yang datang ke saya, nah, emas bagus, nggak ada, gitu. Jadi, pas harga emas sudah 9,99, udah harga udah 1 juta, 1 juta 200, baru saya, Mas Hafif, gimana nih? Emas bagus, ya? Oh, bagus, bagus. Gimana, beli nggak ya? Udah telat kalau beli sekarang, kan, gitu ya. Jadi, intinya adalah, sebetulnya kalau saya bilang ini adalah, saya tidak mengatakan ini, Mas Frans, atau apa, tidak. Tapi secara general, salah satunya adalah gaya hidup, ya. Gaya hidup. Ya, nomor 1 adalah gaya hidup, dan saya melihat ada banyak sekali orang yang mungkin, saya bisa mengerti bahwa di sosial media, dan lain sebagainya, iklan-iklan mengenai gaya hidup itu luar biasa, gitu ya. Nah, dalam tanda peti, kalau kata anak muda zaman sekarang bilangnya head-on, gitu. Yang menarik adalah, seringkali kalau kita mampu, ya, hajar aja, nggak apa-apa. Belilah barang itu, belilah barang ini. Tapi kadang-kadang, kemampuannya itu tidak ada. Tetapi head-onnya ada. Sehingga nomor 1, biasanya orang akan mencari jalan yang cukup cepat, gitu ya. Jalan yang cepat, bagaimana caranya? Ya, sudah ya. Ada yang nawarin, kan, gitu ya, pinjol. Kemudian kedua juga, kadang-kadang, penyebabnya bukan head-onnya, penyebabnya adalah, kadang-kadang, tanggungannya terlalu banyak. Lo, kok bisa tanggungannya terlalu banyak? Iya, soalnya, saya, saya anaknya tiga, Mas Hafir. Saya anaknya tiga. Terus, saya tanya. Terus, waktu punya dua atau tiga anak, sudah dipertimbangkan, belum bagaimana cara membayar? Enggak sih, nggak ada pertimbangkan, gitu kan ya. Atau kadang-kadang, mungkin, ya, orangnya nggak bisa nolak. Jadi, kadang-kadang, dia punya saudara, saudaranya minta ditanggung. Terus, dia nggak bisa bilang tidak. Tipe orang yang nggak bisa bilang tidak. Padahal Stephen Covey, di dalam bukunya, bilang salah satu sukses untuk kita bisa berhasil dalam hidup kita adalah berani bilang tidak pada hal-hal yang mungkin kita rasa kita nggak sanggup untuk lakukan. Tapi, kadang-kadang gitu. Ada saudara minta kita menanggung dia. Terus, kita nggak bisa bilang tidak. Padahal kita tahu kita tidak mampu. Nah, dari situ, kita sendiri yang repot, dan akhirnya kita mencari jalan yang cukup cepat. Jadi, kalau Anda tanya, Mas, bagaimana caranya? Nomor satu adalah kendalikan sebelum kita kena pinjol itu sendiri. Itu yang pertama. Kendalikan. Jadi, nomor satu, kendalikan gaya hidup kita. Dan saya ingat, saya senang banget sekarang satu-dua tahun belakangan ini muncul ide tentang memiliki gaya hidup yang minimalis. Bukan berarti saya mengajak kita semua yang nonton acara, mari semua kita hidup minimalis. Nggak juga gitu ya. Nggak juga. Tapi, sekarang sudah terbukti bahwa kalau kita punya gaya hidup yang tidak berlebihan, maka kalau next time kita lagi susah, income kita lagi turun, dan lain sebagainya, kita tidak sulit melakukan penyesuaian diri. Tapi yang repot tuh ya, Mas Frans, yang repot adalah kalau kita sudah punya gaya hidup berlebihan, next time penghasilan kita menurun, kita udah susah menurunin gaya hidupnya. Kita udah terlanjur tinggi gaya hidupnya. Jadi, jadi benar kalau saya bilang, milikilah gaya hidup yang sederhana, mungkin tidak usah jelek banget gitu, tapi yang sederhana, sehingga kalau terjadi sesuatu pada penghasilan, kita tidak sulit menyesuaikan diri, karena kita sudah terlanjur sederhana. Apalagi, apalagi ya, nomor satu, pencegahannya, saya pikir pencegahannya dulu. Dan untuk bisa melakukan pencegahan lebih dini, sebelum kena pinjol, adalah dengan kita sering-sering melakukan edukasi via IG, kayak gini nih. Ini kayak gini nih, ngundang Mas Frans untuk kasih tau pengalaman ini, bagus banget. Bagus sekali. Kalau ini bisa diperbanyak, bagus sekali. Karena saya pikir cara yang paling baik adalah lakukan pencegahannya dari awal. Seperti itu. Nah, tapi kalau udah kena, wah repot. Seperti yang saya bilang tadi, orang media datang ke saya, nanya ke saya tentang investasi, mas bagus atau tidak. Sekarang berapa? Udah 1 juta ya? Udah telat lah gitu. Kayak gitu ya. Udah telat. Apalagi, fenomenal pinjol ini kan juga marek, waktu ada pandemi ini kan ya mas. Semua orang lebih susah, dan semua orang gak menyangka akan, ada fenomena pandemi waktu ini gitu. Iya, 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 benar. Benar. Kalau dalam, kalau finansial, untuk memperkihkan masa-masa seperti itu, harusnya bagaimana sih mas? Nah, ini menarik ya. Jadi, saya selalu bilang gini, dalam hidup itu ada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Jadi, hal-hal yang bisa kita kendalikan, misalnya adalah, kita bisa bebas memilih karir apa yang bisa kita tekuni, kita bebas memilih dengan siapa kita bergaul, kita bebas memilih kita punya investasi atau tidak, kita bebas memilih gitu. Tapi hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi adalah, kebijakan negara. Kita gak bisa pengaruhi. Yang bisa kita lakukan paling protes di sosial media. Tapi, kebijakan negara kita gak bisa pengaruhi. Apakah negara, nanti akan ada resesi atau tidak, kita gak bisa pengaruhi. Nah, jadi yang saya selalu bilang adalah, yang saya selalu bilang adalah, miliki kayak orang ibaratnya, orang berperang gitu, dia harus tidak hanya punya senjata, dia harus punya tameng. Tamengnya apa? Dari awal, dia sudah harus ada, ada rencana, apa yang akan terjadi, kalau-kalau Indonesia mengalami resesi. Nomor satu, saya selalu bilang, kalau kamu lagi jaya, jangan berho foya-foya, kalau kamu lagi jaya, mumpung lagi jaya, mumpung ada pekerjaan, mumpung ada penghasilan, nomor satu, punya lah dana darurat. Kalau orang punya dana darurat, atau dana cadangan, maka next time, akan ada pandemi lagi, dan penghasilan kita, tiba-tiba kita harus berhenti kerja, dan lain sebagainya, kita bisa bayar pengeluaran kita, dari dana darurat. Kalau gak punya dana darurat, kita ambil dari pinjol, mas. Itu yang pertama. Serius. Nah, masalahnya adalah, banyak orang, kalau dia lagi jaya-jayanya, yang dia lakukan adalah, poya-poya, dia poya-poya, dia beli barang ini, dia beli barang itu, apalagi sosmed kita kan dasyat. Saya ingat banget, Instagram pertama kali muncul, itu Instagram itu digunakan, untuk memamerkan, foto-foto berseni. Oh bagus, foto ini lah, foto itu, foto nyeni gitu. Belakangan, 1, 2, 3 tahun belakangan, yang dipamerin, itu adalah cuan dari saham lah, kemudian, saya beli mobil baru lah. Gitu. Kalau orang gak kuat, keimanannya, dia bilang, itu udah punya mobil baru, padahal dia tetangga saya, dia SMO, saya gak mau kalah. Dia satu angkatan, nama saya di SMO, saya gak mau kalah. Dia beli barang yang sama. Nomor 1, ketika kita lagi jaya, biasanya, orang paling lengah, Mas, adalah ketika dia lagi jaya. Seseorang ketika dia lagi jaya-jayanya di pekerjaan, disitulah dia biasanya paling lengah. Serius, Mas. Itu paling lengah ketika dia lagi jaya. Ketika dia lagi banyak. Benar. Ngatur cash flow ini, kayaknya emang, apa ya, PR banget ya, Mas, untuk orang yang, minim literasi finansial gitu ya, Mas. Benar. Biasanya, gajian jatuh, senen kemis gitu. Benar. Nah, kalau kita lagi jatuh, biasanya muncul lah kata-kata bijak dari kita. Betul lah? Kata-kata bijak muncul, tapi kalau kita lagi jatuh, Mas. Lagi jatuh. Benar. Biasanya kata-kata bijak gini, teman sejati adalah teman yang begini-begini, itu biasanya pengalaman dia adalah, waktu dia lagi jatuh, dia mau minjem sama teman-teman, gak mau kasih. Itu ya muncul kuatnya gitu. Itu muncul gitu ya. Tapi, kalau dia lagi jaya, biasanya itu paling lengah. Kalau Anda seorang karyawan, Mas. Anda karyawan, Anda dapet gaji, terus Anda besoknya dapet bonus, itu makin lengah lagi tuh, Mas. Kata-kata bijak, biasanya tidak muncul ketika kita lagi jaya, Mas. Seatnya masih ada untuk digelontorin semua ya, Mas? Iya. Serius, ya. Lagi ada. Oh, itu apa? Jangan kayak orang susah, dia gini aja deh. Soho, gitu apa gitu ya. Ini gitu. Ya, nomor satu, pencegahannya dari gaya hidup. Nomor dua adalah, berani bilang tidak, pada pengeluaran-pengeluaran yang kita rasa, kita tidak bisa bayar gitu ya. Nomor tiga, ini nomor tiga. Harus tahu, kapan boleh minjem dan kapan tidak. Nah, jadi gini. Nah, ini ada ilmunya nih, kapan boleh minjem, kapan tidak. Jadi, pengeluaran tuh ada tiga, Mas. Ada wajib, butuh, ingin. Fokuslah. Nah, biasanya orang itu, kalau meminjem, fokuslah pada hal-hal yang memang wajib, dan butuh saja. Tepanjang memang wajib, dan butuhnya itu, kita memang, lagi gak punya uang. Ya, wajib dan butuh. Tapi, kalau kita sekedar ingin barang itu, terus kita lagi gak punya uang, tapi ada fasilitas pinjaman, ambil apa gak kira-kira? Jawaban saya gini. Selanjutnya lagi, kan pengeluaran ada tiga tuh, ada wajib, butuh sama ingin kan? Kalau wajib dan butuh kita gak ada uang, silahkan pinjem. Monggo gak apa-apa. Tapi kalau ingin, ya, misalnya gini, waduh, ada HP baru, anjrit, bagus banget tuh HP-nya. Keren banget tuh, baru launching gitu ya, dia punya fitur-fitur apa gitu, harganya berapa? 15 juta nih misalnya gitu ya. Tapi kita tahu, kita gak butuh fitur-fitur itu, tapi brandnya itu luar biasa banget gitu ya. 15 juta, duh, gak punya duit nih gimana kira-kira. Tapi ada tawaran, tawaran peminjaman nih gitu ya. Jawaban, pinjem apa enggak nih untuk beli? Jawaban saya gini, jawabannya adalah, lihat dulu kebutuhan. Kalau gak butuh, silahkan beli, walaupun gak punya duit, silahkan ambil kredit. Tapi kalau gak butuh, terus Anda tetap ngambil, padahal kita udah tahu, itu ada bunganya misalnya, maka saya bilang, bodoh pun juga ada batasnya mas. Orang bodoh itu ada batasnya mas. Kenapa sih? Orang bodoh itu ada batasnya, dia udah tahu barangnya dia gak butuh, tapi dia tetap beli, dengan cara minjem kredit, dimana itu ada bunganya. Makanya saya bilang, bodoh pun ada batasnya, itu dia udah lebih dari bodohnya. Ya gitu. Jadi, balas tambah, membengkak gitu ya Pak ya. Dari yang, sebenarnya, hanya menuruti keinginan, yang lucu adalah, seringkali adalah, untuk membeli barang yang sifatnya ingin, orang itu seringkali gak lihat angka, gak lihat harga. Tapi, untuk beli barang yang sifatnya wajib dan butuh, orang itu sering lihat harga. Saya kasih contoh mas. Misalnya, kita buka marketplace. Kita buka marketplace. Marketplace itu buat yang belum tahu, apa itu marketplace, platform di handphone kita, untuk kita jual, beli sesuatu lah ya. Oke. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah lah itu ya. Oke, kemudian, biasanya, kalau kita naksir satu barang, harganya satu juta. Gitu ya. Satu juta, dan kita, uang kita lagi ngepas. Uang kita lagi ngepas, satu setengah juta. Tapi, kita udah kepingin banget barang. Itu ingat, kepingin loh ya. Bukan wajib, bukan butuh. Kita kepingin banget barang. Harganya satu juta. Kepingin. Apa yang kita lakukan, kita putuskan untuk kita beli. Tapi, pas giliran milih, paket ekspedisi, yang ongkirnya, kita pilih, yang gratis. Walaupun gratisnya itu, empat hari. Sementara, yang bayarnya cuma 20 ribu, bisa satu dua hari nyampe. Sementara, barang selisih satu juta. Tapi, kenapa bisa begitu? Kalau perlu, dia pinjem handphone pasangannya, karena handphone pasangannya, ada paket gratisan ongkir. Sementara, ongkir yang berbayar, itu cuma selisih semua 20 ribu. Sementara, harga barang yang dia beli, itu satu juta, mas. Jadi, Anda tahu kenapa itu bisa terjadi? Karena barang yang kita beli, itu kita ingin. Karena ingin, kita cenderung nggak lihat harga. Sementara ongkir, itu bukan sesuatu yang kita ingin untuk bayar. Ongkir itu sesuatu yang kita wajib untuk bayar. Karena dia wajib, makanya kita lihat harga, mas. Ngerti nggak maksudnya? Kalau wajib, kita lihat harga. Itulah kenapa, kalau kita beli barang di marketplace, harga 4 juta, 5 juta. Kalau barangnya itu ingin, kita nggak peduli. Tapi tetap kita pilih, kalau bisa ongkir yang gratisan. Kalau nggak, yang murah. Padahal yang paling cepat, selisihnya cuma 10-20 ribu. Kenapa? Karena ongkir itu sifatnya wajib. Dan kalau sesuatu itu wajib, kita pasti lihat harga, mas. Walah itu yang biasanya nggak dikalkulasi ya, Pak, ya? Iya. Coba Anda lihat. Anda lihat, ya. Saya tinggal di sebuah daerah di Serpong, lah, ya. Jadi di daerah rumah saya di Serpong, itu ada ruko-ruko yang isinya banyak tempat makan. Sementara, dan itu ruko-ruko itu rame, gitu ya. Sementara sebelumnya sudah ada ruko-ruko lain dekat tempat situ, tapi lebih sepi ruko-ruko-nya. Padahal tempat makannya nggak kalah, Mas. Anda tahu kenapa? Jadi ternyata ruko-ruko yang tempat makannya itu rame, dia bisa rame. Anda tahu kenapa, Mas? Karena dia tidak ada parkir berbayar. Dia tidak ada pagar yang ada parkir berbayar. Sementara ruko-ruko satunya lagi, yang punya banyak tempat makan, yang lebih sepi, Mas, dia ada parkir berbayar. Dimana mobil kalau masuk, paling cuma bayar Rp4.000, Mas. Tapi, secara psikologis, karena parkirnya berbayar Rp4.000, orang yang datang itu sedikit. Padahal logikanya aja deh, kalau itu mobil datang ke situ, makan di cafe di situ, dia makan sekali, makan abis Rp200.000 gitu ya. Parkir cuma Rp4.000. Tapi karena parkir itu, dia tidak kepingin keluarin parkir gitu ya. Jadi, ah, males lah. Itu secara psikologis itu pengaruh. Orang nggak masuk ke situ, tapi di sebelah sana ada ruko-ruko yang parkirnya gratis, nggak berbayar gitu, tinggal masuk aja, orang datang. Mungkin saya lempar juga ke Pak Frans, apakah pernah mengalami hal seperti itu juga, Pak? Dulu waktu pertama kali pinjel-pinjel juga, ada menuruti keinginan atau seperti apa? Ada unsur-unsur seperti itu? Kalau saya sih kepepet ya, Pak ya. Boleh ditanyakan juga Mas Frans, kalau ada hal-hal masalah finansial yang ingin ditanyakan ke Bapak Safir? Belum sih, belum ada saya, belum ada. Jadi masih seron ya, saya baca-baca komen, seron juga nih, balas-balas nih di komen. Jadi gini, Mas, jadi gini, kalau kasusnya pada Pak Frans ini adalah, beliau ini katanya kepepet. Jadi kalau kepepet itu, terjemahan kita adalah berarti, beliau harus ngeluarin uang untuk bayar sesuatu yang sifatnya wajib dan butuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, ini kita tidak bicara khusus mengenai Pak Frans ya, kita bicara secara general. Kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan gitu, kalau kita karyawan gitu, memangnya gaji, ini bukan khusus Pak Frans, ini general, memangnya gaji yang diberikan perusahaan kepada kita, kalau kita karyawan, itu tidak mencukupi untuk wajib dan butuh kita ya. Karena biasanya, perusahaan itu ngasih penghasilan bulanan kepada kita, sebagai karyawan, itu mengikuti minimal UMR, atau UMP lah, atau apalah gitu ya. Dimana UMR atau UMP itu sudah dilakukan perhitungan, dimana orang itu rata-rata wajib dan butuhnya pasti kebayar. Dari UMR itu. Jadi logikanya adalah, nomor satu, nomor satu, bisa saja, dia bekerja di perusahaan yang memberikan penghasilan di bawah UMR, sehingga orang ini tidak bisa membayar wajib dan butuhnya dengan full, karena perusahaan itu menggaji dia di bawah UMR. Seperti itu ya. Nah, kalau saran saya, kalau kayak gitu, udah aduin aja perusahaan, perusahaan itu ngasih penghasilan di bawah UMR gitu ya. Atau yang kedua, kalau perusahaan itu ngasih sesuai UMR, berarti wajib dan butuhnya kita, mungkin agak berlebih. Karena wajib dan butuhnya kita, itu jumlahnya itu melebihi dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh negara, terhadap UMR di area itu gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa bisa berlebih? Gaya hidup, tapi sekali lagi seperti saya bilang, pengeluaran itu ada tiga, ada wajib, butuh, ingin. Karena ada juga orang yang dia bilang, saya kepepet, tapi pas dilihat-lihat kepepetnya karena ingin. Contoh misalnya, saya pernah ketemu teman, saya tanya, kamu kok kerja, kayaknya kok semangat banget? Iya, mas hampir habis banyak cicilan. Saya bisikin sama dia, yang suruh kamu ambil banyak cicilan siapa? Oh iya, benar juga loh, kata-kata. Terus cicilan ini cicilan apa? Cicilan ini cicilan mobil pertama, cicilan mobil kedua, cicilan mobil ketiga. Ah, itu mah. Sebenarnya, cicilannya adalah dari cicilan barang yang, jadi gini, dia seringkali orang itu, dia tidak bisa mengendalikan pengeluarannya, gitu aja sebetulnya. Atau nomor tiga bisa saja, mungkin tanggungannya banyak, dan itu bisa terjadi karena mungkin, dia tidak bisa bilang tidak. Ya, contoh misalnya, ada beberapa orang yang saya lihat sendiri, dia menanggung saudaranya, padahal saudaranya itu sudah, dia, saudaranya itu, masih mampu untuk kerja, masih umur kepala dua, masih umur kepala tiga. Lu, tapi kenapa kamu tanggung? Habis dia adik saya sendiri, lu kan umurnya dari kepala dua, kepala tiga, dan dia orangnya sehat, normal. Ya, habis saya sayang sama adik. Seperti itu. Jadi ya, ada psikologis. Dan, psikologis ini memang, masalah yang cukup, cukup sulit untuk dihadapi setiap individu, gitu ya Pak. Seringkali kita, ya, mau gak utang, gak utang, gak utang, tapi, setelah lihat Instagram, lihat apa, gitu, jadi terbawa lagi, mungkin sebagian orang seperti itu. Iya, bener. Gini deh, buat Anda yang di Instagram, sering follow, account-account yang isinya posting, barang-barang konsumtif, udah lah, udah lah, di mute aja lah, di unfollow, kalau Anda gak enak, karena itu temen gitu, di mute aja, mute, mute, di mute. Jadi, jadi dia posting apa, gak muncul gitu aja, karena, saya akui lah, itu kan kadang-kadang ganggu emosi kita juga lah ya, jangankan itu lah, jangankan itu, buat yang cewek misalnya, ya, pasti adalah perasaan, lihat temen-temen sesama angkatannya, kok dia cantik banget, aku apalah, aku ini sedih gitu, setiap orang punya rasa insecure-nya masing-masing lah, dan, sebagian dari kita, seringkali merasa insecure, kalau kita ngeliat temen kita sendiri, yang satu level sama kita, satu angkatan lah sama kita, satu umur lah sama kita, itu kok, kayaknya kok hidupnya lebih berhasil ya, padahal dia ngeliat keberhasilan hidup temennya ini, hanya dari barang yang diposting oleh temennya, pesan saya cuma satu, jangan pernah iri melihat rumput tetangga lebih hijau, karena bisa jadi rumput tetangga lebih hijau, rumputnya itu rumput sintetik, sementara rumput Anda adalah rumput asli, nah, kerti yang maksudnya, jadi rumputnya lebih hijau, tapi mungkin dia dapatkan dengan cara ngutang lah, udah gitu, maksain diri lah, dan lain sebagainya, sementara Anda, Anda tidak memaksakan diri, tapi karena Anda apa, Anda rumputnya rumput asli, gitu loh, saya bilang gitu, oh ya bener juga ya, siapa tahu dia rumputnya rumput sintetik, oke, dan fenomena, apa ya, psikologis yang lain itu, sekarang ini juga ada, ada semacam teror gitu Pak, dari pinjol gitu, kalau kita sebagai peminjam itu, gimana cara menyikapinya, agar kita tetap, ya, berpikiran, terbuka, terus, tetap lapang, tetap sabar, untuk menghadapi semua, teror-teror itu, jadi ketahui lah, bahwa kalau kita buka rekening di bank, kemudian banknya mengatakan bahwa, data Anda akan kami rahasiakan segala macam, itu omong kosong, omong kosong, no way, kenapa begitu, sederhana sekali, bank itu nomor satu, bank itu kerjasama dengan banyak lembaga keuangan lain, untuk jualan reksadana lah, segala macam, dan daftar nama kita sebagai nasabah bank itu, itu dikasih, ke perusahaan asuransi yang jualan di bank itu, nih, silahkan di prospek, nyebar kan, begitu kasih ke orang asuransi yang jualan di bank itu, dari dia, dia oper lagi ke temannya dan seterusnya, jadi, omong kosong, kalau dibilang data Anda akan kami rahasiakan, itu yang pertama, nomor dua, kalau Anda pergi mas, Anda pergi ke, ke mana ya, nengokin teman di gedung kantor, apalah di Sudirman, di Jakarta, nengokin teman-teman ada project, apa yang kita lakukan, kita kasih KTP kita, taruh di bawah, ya, tahan KTP ya, ini kartu tamu gitu, ya, maka dengan mudah, seseorang bisa menghampiri dia, dan minta data, itu mudah sekali, itu mudah sekali, ya, mudah sekali, nomor tiga, kalau kita mampir ke teman kita, di kompleks, dan kadang-kadang, kompleks itu, security-nya minta KTP, dengan mudah, KTP itu bisa difoto, dikopi, jadi, jadi, sekarang, tidak ada, namanya, data yang, data dan nomor telefon, yang betul-betul aman, kalau Anda mau punya data dan nomor telefon, yang betul-betul aman, ini tips dari saya, nomor satu, Anda harus punya nomor, Anda pasti punya nomor telefon, yang memang semua orang tahu, silahkan, tapi satu lagi, Anda harus punya satu nomor lagi, yang nomornya tidak pernah Anda kasih ke siapapun, kecuali keluarga, dengan pesan, tolong jangan kasih tahu siapa-siapa, itu saja, kemudian, ketika mau meminjam, ketika Anda memang terpaksa harus pinjam, maka ketahui lah, bahwa pinjaman online, pinjaman yang resmi itu, itu banyak, pinjaman resmi itu artinya, dia terdaftar di OJK, itu ada lebih dari 100, pinjaman yang terdaftar di OJK, ada lebih dari 100, kenapa kita harus, fokus pada pinjaman lain, itu sama dengan, kalau Anda masih joblo, baru putus sama seseorang, terus, Anda, Anda, Anda galau, bertahun-tahun, galau-galau-galau, terus kita bilang, eh, cewek itu di dunianya ada jutaan orang, kenapa lu fokus sama satu orang, kan gitu lah, ya kayak gitu aja, serius, jadi, tapi saya akui, memang pinjaman yang gak resmi ini menarik, nomor satu dari segi kecepatan, makanya saya bilang, eh emang, kamu perlu secepat apa sih, gitu loh, gitu ya, nomor satu dari segi kecepatan, tapi jangan lupa bahwa, pinjaman yang memang lebih resmi, itu biasanya mereka sudah menyepakati, nomor satu suku bunga, mereka sudah sepakati, sementara yang tidak resmi, itu kan suka-suka dia, suku bunganya, kemudian yang kedua adalah, ya, berkaitan dengan tips, habis saya butuh cepat, tips dari saya, kalau bisa, pengeluaran apapun, hitung dari jauh hari, dan antisipasi dari jauh hari, sehingga menghindari kita berada dalam kondisi, cepat-cepat butuh uang, kemudian juga, dalam beberapa kasus, miliki asuransi, sekarang banyak juga asuransi-asuransi yang murah, gitu, sehingga, kalau terjadi musibah, kita tidak perlu pinjam, biar asuransi lah yang bayarin, seperti itu, kemudian, kalau kita sudah terlanjur, berada di cengkeraman, pinjaman yang memang, apa namanya, yang memang tidak terdaftar, maka ada beberapa tips dari saya, yang mungkin, mungkin tidak selalu bisa dilakukan, tidak selalu bisa ampuh, tapi nomor satu, adalah, cobalah nego, sehingga Anda hanya bisa bayar pokoknya saja, cukup bayar pokoknya saja, cobalah nego, itu nomor satu, nomor dua, tidak usah dimasukin hati, kata-kata makiannya di WA, tidak usah dimasukin hati, serius, banyak orang yang dimasukin hati, terus dia jadi tidak tenang, dan begitu jadi tidak tenang, kita tidak bisa mikir dengan baik, serius, tidak bisa mikir dengan baik, jadi tidak usah dimasukin hati, dan, tidak ada, apa namanya, tidak ada, ruginya, kita ganti nomor, jangan lupa bahwa, pinjaman yang tidak resmi itu, itu juga, bagi beberapa kasus, ada beberapa pinjaman tidak resmi, yang mereka, mau dinego, sepanjang kita, tetap bayar pokoknya, dan, kalaupun bayar bunga, tidak harus semuanya, karena mereka juga punya ketakutan, mas, ketakutannya apa, ditangkep mas, mereka juga punya ketakutan, ketakutan ditangkep, jadi, negonya adalah, oke saya bayar pokok, yang penting kan saya bayar pokok, oke saya bayar bunga, tapi tolong jangan semua, karena saya sudah tidak ada apa-apa lagi, gitu, sekali lagi, tips dari saya, belum tentu bisa jalan di semua ini, semua tergantung ego, gitu ya, tapi sekali lagi, dan menurut saya juga, tidak ada salahnya, sebenarnya tidak ada masalah, kita ganti nomor, masalah, nama kita, disebut, dimasuk di, di teman kita, dengan mengatakan, Pak Safir punya pinjaman, segala macam, Anda pasti sudah tahu risiko itu, sejak awal, sudah lah, biarkan saja, kalau teman kita nanya, eh kamu katanya ada pinjaman, biarin saja, bilang, iya tuh pinjaman, tahu tuh nggak benar tuh, pinjamannya, bilang gitu saja, nggak ada masalah, oke, kalau fenomena yang diceritakan, Pak Fransani, cukup, cukup menarik juga Pak, maksudnya, ada, ada beberapa pinjaman online, yang sudah, apa ya, yang, mensantumkan logo OJK, tapi ternyata, itu, itu eleganya, gimana kita bisa, bisa, apa ya, kalau misalnya, angkuk-angkuknya terpepet gitu, habis pinjam online gitu, sebenarnya gampang, cek langsung di website OJK, jadi jangan pernah langsung, kalau misalnya, ada sebuah, pinjaman tidak resmi, ingat loh, kalau sebuah, pinjaman tidak resmi, itu ada aplikasi, di App Store, atau Play Store, belum tentu dia resmi loh, belum tentu tidak resmi, dia ada kok, di App Store, dia ada di Play Store, ada sih, tapi belum tentu dia resmi terdaftar di OJK, kemudian, kalau platform tersebut, mencantumkan kata-kata kami, terdaftar di OJK, dan lain sebagainya, jangan langsung percaya, cek aja di website OJK, semudah itu kok, semudah itu, cek aja di website OJK, www.ojk.go.id, gak salah, iya, mudah. Oke, berarti, itu Pak Frans, apa yang menjadi pertanyaan kita tadi, soal logo itu yang, selama ini, dan satu lagi, satu lagi, kalau kita pinjam ke pinjaman tidak resmi, ini saran saya, ini saran, saran saya yang paling ekstrim adalah, untuk pinjaman itu, kalau kita pinjam ke tempat yang tidak resmi, saran saya adalah, lunasi pokoknya saja, kemudian nego, kalau bisa, tidak usah bayar bunga, atau bayar bunga, tapi gak usah semua, ingat dia juga punya ketakutan, ditangkap polisi, apalagi sekarang, Pak Jokowi udah ngebantu kita, dengan cara adalah, basmi, pinjaman tidak resmi, gitu, betul, bayar pokoknya, dan bunganya, kalau bisa nego, kalau bisa, apakah bisa 10-20%, nego, nego aja, gitu, gak usah khawatir dengan kata-kata, tapi kan yang namanya pinjaman, mesti dilunasi, ya, ya saya ngerti, tapi jangan lupa, pinjaman tidak resmi, kan juga jahat sama kita, bahwa bunganya dasyat, gitu aja, kalau rentang bunga yang fair itu, antara, antara, penyedia pinjaman, sama peminjam itu, sebenarnya, seberapa besar, Pak? Ini pertanyaan yang cukup subyektif, tapi gini lah, saya mau cerita sedikit, bahwa, pinjaman-pinjaman resmi sekalipun, yang resmi loh ya, mereka sendiri juga, ngejoks, ngejoks, apa ya, bercandas, dengan sesama pemain, di industri yang sama, dengan mengatakan, bahwa, kita ini kan, rentang di resmi, gitu, itu candaan dia gitu, karena dia tahu, bunga dia sendiri, lumayan tinggi, kalau Anda tanya, sebesar apa, ya, coba aja Anda punya kartu kredit, Anda ambil, uang di ATM, sebesar itu bunganya, serius, sebesar itu, sebesar itu kurang lebih, dan itu resmi loh ya, itu resmi gitu ya, itu resmi, nah, bayangin, yang gak resmi itu berapa duit, gila aja, kemarin saya lihat tadi, Pak Prans cerita, berapa, satu setengah, balikin 2,3, ini saya pikir, ini pinjaman, tidak resminya ini, bener-bener, lintah darat banget, itu gila, gitu ya, tapi kurang lebih, kalau pertanyaan Anda sekali lagi, yang resmi itu, berapa, ya, sama dengan, kalau Anda, ngambil cash dari kartu kredit, ya kurang lebih segitulah, gitu, itu aja udah tinggi ya, Pak Prans, mungkin ada yang ingin ditanyakan, satu tanya Pak, dari saya Pak, buat Bapak, gimana Pak, caranya ngatur manajemen uang, dari penghasilan kita, supaya kita gak terjebak, dengan pinjaman-pinjaman, gimana Pak? Oke, sebenarnya, kita-kita banget ini Pak, iya, 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 jadi, kalau kita tidak punya, atau tidak punya pinjaman, sekali lagi, ketahuilah, kita harus tahu, kapan boleh, kapan mesti pinjam, kapan tidak, saya selalu bilang gitu, nomor satu, kalau misalnya, pinjaman itu, kita gunakan untuk beli barang, dan nilai barangnya menurun, setelah dipakai, contoh mobil, atau motor gitu, mobil, mobil, mobil itu, kalau kita beli cash, katakan 100 juta mas, kalau kita beli kredit, kredit, kicil satu tahun, total yang kita bayar, ya, katakan 115, ini cuma contoh, kalau kita cicilnya 2 tahun, logikanya, per bulannya, itu yang kita bayar, ini ke leasing loh ya, per bulannya yang kita bayar, akan lebih kecil, betul ya, tapi secara total, jatuhnya lebih besar, daripada yang satu tahun, kalau kita cicilnya 3 tahun, maka total yang, bulanan yang kita bayar itu, bulanannya lebih kecil lagi, dibanding 2 tahun, tapi secara total, lebih besar dibanding yang 2 tahun, oke, tapi setelah 3 tahun, mobil yang harga cashnya 100 juta itu, kalau kita jual kembali, harganya lebih kecil, daripada 100 juta, betul ya, jadi, jadi, udah kita belinya nyicil 3 tahun, dimana kita bayar lebih mahal, karena ada bunga, tapi, nilai barangnya menurun, lebih kecil, dibanding kalau kita beli cash, jadi saya selalu bilang gini, kalau nilai barangnya menurun, dan Anda punya cashnya, belinya cash aja, gak usah belinya kredit, atau pinjem, gak usah, belinya cash aja, kalau nilai barangnya menurun, dan kita punya cashnya, tapi kalau nilai barangnya menurun, dan kita tidak punya cashnya, nilai barangnya turun nih, mobil misalnya, tapi kita gak punya cashnya, tapi ada tawaran dari leasing, silahkan beli, bisa ambil kredit sama kita, beli apa tidak, jawabannya tergantung kebutuhan, kalau butuh, beli, kalau gak butuh, gak usah beli, seperti yang saya bilang, ada orang yang gak butuh mobil, tapi dia tetap beli mobil, kredit pula, udah nilai barangnya menurun, jatuhnya lebih mahal, padahal barang itu gak dia butuhkan, itu banyak terjadi, pertanyaannya, emang kapan kita tahu, kita butuh mobil apa enggak, kan kita butuh mobil, untuk jalan-jalan pilih rumah, jawabannya, toh, kalau kita kerjanya sales, kita perlu ngetok-ngetok pintu perusahaan orang, ngetok-ngetok, nih perusahaan saya nawarin, alat tulis kantor, segala macam, perusahaan saya nawarin, jasa pembuatan website, kita perlu ngetok-ngetok perusahaan orang, maka mungkin kita perlu mobil, sebaliknya, kalau kerjaan kita adalah, cuma stay di kantor, rumah kantor, rumah kantor, di kantor juga cuma diem aja di situ, mungkin kita gak perlu mobil, itu contohnya ya, jadi nomor satu itu, kita gak butuh, kita gak butuh, ambil pinjaman, tapi kalau nilai barangnya meningkat, contoh rumah, saya bilang gini, kalau nilai barangnya meningkat, cash memang murah, kredit pun juga gak apa-apa, kenapa? karena nilai rumah Anda dalam jangka panjang, kalau lokasinya benar, maka kenaikan nilai rumah Anda, itu akan jauh lebih besar, daripada jumlah yang Anda bayarkan kepada bank, sementara, kalau barangnya, oke, sekarang kalau barang itu, apapun barang itu, tapi barangnya sifat keinginan, jawaban saya cuma satu, gak usah pinjem, gak usah pinjem, kalau barangnya cuma keinginan, kalau ternyata barangnya bukan keinginan, tapi wajib dan butuh, dan kita gak punya duit, pinjem apa tidak, silahkan pinjem, tapi sekali lagi, kalau bisa, diantisipasi dari jauh hari, supaya gak pinjem, bagaimana caranya, ya harus dikontrol, kewajiban dan kebutuhannya, misalnya, ya kalau kita punya saudara yang kita tanggung, dan saudara itu adalah usianya usia kerja, yaudah, maaf saya tidak bisa nanggung kamu, kamu cari uang sendiri, toh kamu usianya usia kerja, sekali lagi, ini memang jawaban yang tidak mudah, Pak Frans untuk dipraktekan, gak mudah, tapi memang itu jawabannya, oke, dan, ternyata udah gak kerasa Pak, hampir jam 9, kita ngobrol-ngobrol, mungkin terakhir dari, masing-masing narasumber, ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak Frans mungkin, oke, saya dulu ya Pak ya, pada saya sih, yang pertama, makasih banget, masukan dari, Pak, mungkin ke depannya, mesti ini ya, mesti menjaga, gaya hidup, mengontrol gaya diri sendiri, supaya gak terjebak, dengan banyak-banyak, pergolongan dari luar juga, ya kita masih kontrol sih, itu sih dari saya, buat gaya hidup, dari gaya hidup, iya, gaya hidup, oke, kalau dari saya mas, kalau dari saya adalah, nomor 1, nomor 1 adalah benar banget, saya ulangi lagi, ini sebetulnya sangat penting, kendalikan gaya hidup, gitu ya, pilihlah dengan siapa kita, bergaul ya, kita bisa berteman dengan semua orang, tapi, kita bisa memilih, siapa yang akan memberikan, influence kepada kita, itu kita bisa pilih loh mas, kita bisa pilih, siapa yang akan memberikan, pengaruh kepada kita, ya, kalau dia tidak bisa, memberikan pengaruh yang baik, atau kita merasa, bahwa, kayaknya setelah perkenalan sama dia, atau setelah saya sering melihat sosmed dia, kok saya jadi lebih boros ya, maka mungkin dia bukan orang yang baik, untuk kita, kita tiru, atau kita contoh, gitu, itu yang pertama, kemudian, yang kedua sekali lagi, adalah kita harus tahu, kapan boleh pinjam, kapan tidak, gitu ya, nomor tiga, kalaupun kita pinjam, harus meminjam, maka pastikan, betul-betul kita datang ke tempat yang resmi, gitu ya, dan di tempat yang resmi, yang terdaftar itu ada 100 lebih, gitu ya, ada 100 lebih, gitu ya, dan jangan sampai kita berada dalam kondisi, kita terpaksa harus pinjam hari ini juga, jangan sampai kita berada, kalau kita berada dalam kondisi itu, berarti kita tidak antisipasi, mungkin kita tidak ambil asuran sih, dan lain sebagainya, jadi pesan dari saya adalah, jangan sampai satu pinjaman itu, merusak hidup Anda keseluruhan, itu aja. Oke, terima kasih, Pak Franz, dan Pak Safir, atas waktunya malam ini, dan terima kasih juga untuk, teman-teman yang sudah menyaksikan diskusi kita, dari awal setengah akhir ini, semoga apa yang kita bicarakan ini, bisa jadi insight, bisa jadi pencerahan, dan semoga, kalau ada teman-teman juga, yang terjelasin juga, segera dapat terpaksaikan. Yes. Dan jangan lupa, putut-putut, patuhi protokol kesehatan, agar kita semua tetap, sehat dan sukses selalu di mana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Suda. Terima kasih. 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 Terima kasih.